Bahwa I Nol Yakin ini nanti, karena menurut penelitian dari para pakar, dari psikiater, dari psikolog, beberapa peneliti di sini, bahwa satu lembaga atau kodok pesanten yang bercita-cita pengen membangun perkampungan dengan enam sistem tadi, belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, itu hanya satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, I Nol Yakin. Dan kami pengen banget, karena ini satu-satunya, di Indonesia dan di dunia, maka kita akan besarkan di Gunung Kidul ini, Bapak. Kita akan besarkan di Gunung Kidul ini. Insya Allah, saat ini santri kami ada 116 putra-putri dari usia 1 tahun sampai 55 tahun, dengan berbagai macam tipe serba batu, arahan batu, dan mandiri. Serba batu itu tidak bisa apa-apa, arahan bantu itu sudah bisa diarahkan dan bekerja. Yang mandiri-mandiri ini, mereka adalah kader-kader, I Nol Yakin, yang 15-16 tahun ke depan, mereka akan menjadi pengasuh, pengajar, mendirikan kondok-kondok, I Nol Yakin, di seluruh Indonesia. Kami pengen, 2025, berapa santri? Seribu santri? Seribu santri. 2025, insya Allah kita akan target kita seribu santri di paduk wanggara yang tengah ini. Dan 2030, visi kami, 2030 visi kami adalah membangun seribu perkampungan disabilitas di seluruh Indonesia. Mengapa, Bapak, ini kami lakukan, kami sangat konsen dan kami sangat serius sekali? Karena akar masalah dari penyimpangan, kenakalan, dan sebagainya adalah orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang tidak diterima, orang-orang yang aneh, nyelenaik, soalnya dari lembaga pendidikan. Sehingga mereka bertumbuh dengan gayanya masing-masing. Kami ingin mereka, kita merengkuh dalam satu wadah kondok pesantren di satu lingkungan, yaitu perkampungan I Nol Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabdi untuk anak-anak berkebutuhan khusus Indonesia, Itulah kondok pesantren I Nol Yakin di Padukuan Karang Tengah, Kaluran Sumber Mungu, Kapanewon Tepos, Kabupaten Gunung Gidul. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat milat I Nol Yakin yang ke-15. Semoga mampu mewujudkan mimpinya dalam membangun beribu perkampungan anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Yang berada di dalam satu konsep, belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. I Nol Yakin bersama pemerintah Kabupaten Gunung Gidul siap memujudkan sorganya anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Gunung Gidul. Bismillah, bersama kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.